Intro Coolplay memberi BTS teriakan menyentuh dengan tamu istimewa di panggung selama Capitals Jingle Bell Ball 2022 Hampir 3 tahun lalu, BTS dan band rock Inggris Coldplay mulai mendiskusikan kemungkinan untuk bekerjasama apa yang dimulai sebagai kolaborasi menjadi persahabatan yang mengharukan antara grup terkenal ini BTS dan Coldplay merilis lagu kolaborasi mereka My Universe pada tahun 2021 setelah mengatasi hambatan terkait COVID-19 dan keraguan serta penilaian awal Coldplay Chris Martin tentang bekerja dengan superstar K-pop Beberapa tahun yang lalu, aku merasa kami harus memainkan jenius musik tertentu sepanjang waktu kami harus masuk ke dalam sebuah kotak dan aku juga merasakan hal yang sama tentang hidupku dan aku bertemu dengan beberapa orang baik dan membaca beberapa buku bagus dan bertemu dengan beberapa guru hebat dan mereka tampak bahagia dan hal yang membuat mereka tidak takut pada apa yang tidak kamu ketahui dan orang yang belum kamu pahami, kata Chris Martin Sejak itu, kedua kelompok telah membentuk rasa saling menghormati dan kekaguman satu sama lain yang terus mereka buktikan menunjukkan persahabatan mereka yang menghangatkan hati kapanpun mereka bisa Baru-baru ini, Coldplay bekerja dengan Jin untuk membuat lagu untuk para penggemar sebuah perpisahan yang menyentuh untuk ARMY sebelum pendaftaran militernya yang akan datang Fans menghargai rasa hormat dan perhatian yang diberikan Coldplay ke dalam kolaborasi membantu Jin mengungkapkan cinta dan pengabdiannya kepada para penggemarnya yang berharga Sejak perilisan The Astronaut, Coldplay telah menunjukkan cintanya pada Jin dengan mengajak karakter spesial Wuto ke beberapa konser mereka dengan Chris Martin bahkan menariakan Jin sambil memegang Wuto di konser mereka di Argentina Beberapa jam yang lalu, Coldplay kembali membawa Wuto ke atas panggung sebagai tamu istimewa di pesta natal terbesar di Inggris, Captial's Jingle Bell Ball 2022 di O2 Arena di London Lain abertabur bintang tahun ini termasuk Coldplay, Lewis Capaldi, Dua Lipa Stormzy, dan banyak lagi Dengan Wuto di sisinya, Chris Martin memberikan sapaan yang mengharukan kepada tujuh anggota BTS sambil menunjukkan kepada 16.000 penonton bagaimana melakukan Vingerhood menyatakan bahwa pose itu berarti mereka mencintai BTS Dia kemudian menamai setiap anggota satu persatu menyebut grup Coldplay sebagai saudara laki-laki dari ibu lain Dia kemudian meraih Wuto dan mencimpu mereka itu menempatkannya lebih dekat ke penonton Gerakan itu salah satu dari banyak cara Coldplay menunjukkan cinta BTS bahkan dari belah dunia lain Yang kedua, otoritas militer tingkatkan keamanan selama pendaftaran jin untuk menjaga ketertiban Keputusan yang diambil mengingat laporan terkini tentang orang-orang yang berencana memadati area tersebut meskipun artis meminta untuk tidak melakukannya Menurut laporan media lokal, otoritas militer berusaha lebih keras untuk memastikan keamanan bagi semua selama jin tiba di pusat pelatihan menandai dimulai pendaftaran Mereka telah bergandengan tangan dengan dinas pemadam kebakaran setempat, polisi, dan semua kantor pemerintah daerah terkait lainnya untuk meningkatkan keamanan kalau terjadi insiden yang tidak menyenangkan atau keadaan darurat Setelah tanggal pendaftarannya diumumkan ke publik, jin melanjutkan ke Weverse untuk meminta semua orang menahan diri untuk tidak datang ke pusat pelatihan, menjaga keamanan dan privasi orang-orang Terlepas dari keengganannya untuk menjadikan ini urusan publik ada beberapa laporan tentang turis internasional yang memasang hotel di dekat daerah itu serta penduduk setempat memasang sepanduk dengan namanya untuk mengkomersialkan pendaftarannya Fans sangat khawatir tentang privasi artis tapi kalau laporan saat ini akurat sepertinya jin akan masuk ke dalam pusat pelatihan tanpa harus berinteraksi dengan kerumunan orang sama sekali Menurut media Korea, jin akan mendaftar dengan sekitar 200 rekrutan baru pada hari yang sama Tempat parkir pusat pelatihannya terletak di dalam gerbang utama yang berarti hanya mereka yang punya pemberitahuan pendaftaran dan keluarga yang akan diizinkan masuk Polisi setempat akan mengirimkan sekitar 270 polisi anti hurhara untuk berpatroli di kawasan itu Dikatakan bahwa pasukan itu akan terdiri dari perwira wanita dan asing yang mampu menafsirkan mengingat potensi kerumunan Untuk menindak pedagang ilegal kantor distrik Yoncheon juga akan membantu 60 petugas satgas Militar, pemadam kebakaran, dan pemerintah daerah diharapkan untuk mendirikan pusat kendali dan komprehensif untuk melantau situasi secara menyeluruh Juga akan ada ambulans di tempat untuk keadaan darurat Selain postingan weaver seperti Badiji, bikin musik juga mengeluarkan pengumuman resmi yang mengatakan bahwa tidak akan ada acara resmi pada hari perekrutan jin dan meminta para penggemar untuk menghormati privasi orang-orang yang menghadiri upacara masuk Para penggemar di media sosial juga sangat proaktif dalam memperingatkan satu sama lain untuk tidak memadati tempat yang bertentangan dengan keinginan sang artis Di sisi lain, jin memperlihatkan kepala barunya yang dicukur saat bersiap untuk pendaftarannya BTS menggelar konser gratis Yatukam in Busan pada 15 Oktober tampil di hadapan lebih dari 55 ribu penggemar di Busan Asia Main Stadium sementara hampir 50 juta army menonton di rumah Setelah konser, bikin musik mengumumkan bahwa grup itu akan dengan bangga melanjutkan rencana pendaftaran militer mereka selama beberapa tahun ke depan dengan jin menjadi anggota pertama yang mendaftar Tak lama setelah pengumuman, dikonfirmasi bahwa jin telah secara resmi menerima permintaannya untuk menunda dinas militernya dan akan mendaftar segera setelah dia menerima pemberitahuannya Tanggal pendaftaran dikonfirmasi pada akhir bulan lalu pada 13 Desember dengan laporan yang menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan kem pelatihan selama 5 minggu sebelum dikerahkan ke garis depan Jin mengisi bulan-bulan terakhir menjelang pendaftarannya dengan banyak mampu berharga meninggalkan army dengan hadiah perilisan solonya The Astronaut setelah mendebutkan lagu itu di konser school play di Argentina Dia juga muncul di berbagai acara dari acara youtube populer Lee Yong Ji My Alcohol Diary hingga Hal Myong Su Park Myong Su hingga acara sendiri The Drunken Truth dimana dia membuat anggur beras tradisional Korea Mark Ho Lee dengan temannya koki selebriti Beck Jong Won dan tukang alkohol veteran Park Rock Dam Jin dengan cermat mengkurasi rilis konten untuk meninggalkan army dengan banyak kenangan bahagia dan mengharukan sebelum pendaftarannya Mendekati tanggal 13 Desember Armin bertanya-tanya kapan Jin akan memulai debutnya dengan rambut gundul untuk wajib beli tarian akan datang setelah terlihat dengan rambut panjang baru-baru ini di pernikahan Ji On Tiara kemarin Pertanyaan itu telah terjawab saat Jin turun ke Weverse pada larut malam tanggal 11 Desember untuk memperbarui penggemar dengan selfie dari kepalanya yang baru saja dicukur Jin mengunggah foto penampilan barunya dengan tulisan yang menunjukkan terasa percaya diri dan pesona kekasihnya sembari memuji rambut barunya Hahaha ini lebih manis dari yang aku kira tulis Jin Fans tidak dapat melupakan penampilan barunya Berbagi postingan emosional karena gaya rambut yang mengemaskan juga merupakan tanda bahwa ia akan segera mendaftar Tentunya semua orang merasa sedih karena Jin harus pergi selama 1,5 tahun tapi wajah tampan Jin mengalihkan perhatian semua orang dari tangisan tentang pendaftaran militernya Fans mengatakan gambar ini membuktikan kenapa dia adalah World Wide Handsome Sekitar 10 kata kunci yang berbeda termasuk World Wide Handsome menjadi tren di Twitter Dia juga berada nomor 2 di Naver Postingan dengan foto baru Jin menerima lebih dari 1000 komentar hanya dalam 1 jam dan lebih dari 50.000 penayangan di Deku Netizen terobsesi dengan ketampanan Jin dan betapa menakjubkannya wajah barefasenya Mereka bahkan bercanda tentang pelarangan pria tampan untuk mendaftar Berapa netizen menulis masih sangat tampan bahkan lebih menyedihkan melihatnya pergi karena dia tampan Yang lain menulis sangat tampan selama tinggal Jin Kamu benar-benar tampan bahkan dengan rambut ini Yang lain menulis Kamu terlihat lebih muda dengan rambut pendek Ya Tuhan kamu tampan dan terlihat seperti siswa Yang lain menulis Aku merasa sedih melihat rambut ini tapi dia sangat imut dan tampan Kenapa orang tampan harus masuk militer Hampir setiap komentar adalah tentang Jin yang terlihat sangat tampan bagaimanapun caranya Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!